Kita mengucapkan istiadah ketika membaca Al-Quran. Makanya ketika setiap membaca Al-Quran, usahakan membaca istiadah. Kalau tidak, kemungkinan kita akan mudah dikuasai. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nahal ayat yang ke-9, Muda 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم Apabila anda membaca Al-Quran, maka فاستعيد بالله Maka belinulah kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Perhatikan, ini kalimat perentah. Para ulama menjelaskan dalam kitab 60 Faidah Al-Quran Faidah Al-Fatihah ditulis oleh Syekh Salah seorang muridnya Syekh Albani Belum menjelaskan di dalam buku tersebut terkait dengan masalah Kalimat istiadah ini. فايدا قرأت القرآن Apabila anda membaca Al-Quran فاستعيد بالله Maka belinulah kepada Allah. Ada dua penafsin ulama hukumnya. Pertama, hukumnya disyariatkan. Setiap baca Al-Quran, bacalah istiadah. Yang kedua, pendapat daripada Atok bin Abi Robah Salah seorang muridnya Ibn Abbas Dia mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini Wajib hukumnya setiap memulai baca Al-Quran Membaca istiadah. Ayat, potongan ayat Ataupun semua ayat Pertengahan tetap membaca istiadah dulu Sebelum membaca Al-Quran Berdasarkan ayat ini Apabila anda membaca Al-Quran Nah, maka ada perintah Apa perintahnya? فاستعيد بالله Maka ucapkanlah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ini menurut pendapat Atok bin Abi Robah Salah seorang ulama besar Di kalangan tabiin Ya Jawab semulia kan Kita membaca tadi Kalau membaca Bismillah Setiap membaca Al-Quran Tergantung Di dalam Al-Quran Hampir seluruh surat Itu ada tulisan Bismillah Keculi satu surat Namanya surat Al-Baroah Nah, teknisnya membaca Al-Quran Kalau surat Al-Baroah Cukup membaca Istiada Tanpa Bismillah Bagaimana kalau kita membaca Ayat-ayat Langsung pertengahan Langsung pertengahan Contohnya kita lanjut Pertengahan surat Cukup membaca apa? Membaca Istiada Langsung Tanpa baca Bismillah Kalau ada tulisan Bismillah Tetap baca Bismillah Kecuali Memulai pekerjaan Baca Bismillah dulu Baru buka Quran Bismillahnya bukan pada saat Bacanya Tetapi Niatnya memulai pekerjaan Kan ada dari lain Yang menjelaskan Setiap Pekerjaan Yang tidak Lagi Bismillah Fahuwa Akta' Maka amalan terputus Hadis ini Semua Riwayatnya Do'if Tapi karena Banyak syawahid Yang kata Syekh al-Bani Derajatnya Diangkat menjadi Hasan Terangkatnya Diangkat menjadi Hasan Ya Maka Kembali pada Cara mempraktekkan Kalimat Istiada ini Setiap Baca Al-Quran Usahakan Tetap membaca Istiada Sekalipun Mungkin Baca satu ayat Dua ayat Tetap membaca Istiada Baca Ya Cuma Sembulikan Itu yang pertama Kemudian Kapan Yang selanjutnya Disyariatkan Kita membaca Istiada Di antaranya Juga Yaitu Setiap Memasuk Ke Mahjid Setiap Masuk Mahjid Kita Disunahkan Membaca Istiada Kenapa Kita membaca Istiada Setiap Masuk Mahjid Karena Di antara Tempat Yang Diturunkan Keberkahan Tempat Yang Suci Untuk Ibadah Adalah Masjid Berbeda Tempat Lain Agar Maksimal Kita Ibadah Dalam Masjid Maka Nabi Menyuruh Untuk Baca Istiada Setiap Masuk Masjid Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Nabi Salam Mengatakan Disebutkan Disebutkan Anna Hukana Ida Dakhul Masjid Sesungguhnya Apabila Belum Masuk Masjid Belum Ucapkan Audhu Billahi Al-Azim Bi Wajih Karim Wasultanih Al-Qadim Mina Shaitan Ir-Wajim Ini Kalimat Istiada Yang Kita Baca Setiap Masuk Masjid Bisa Dihafal Ibu Audhu Billahi Al-Azim Tulis Ya Aduh Saya yakin Kalau Ibu Ibu Tulis Kalau Masalah Kalau Saya tulis Kayak Hot Karena Dulu Saya Semia Maka Tulisnya Kayak Melebihi Dokter Berbeda Dengan Adik-adik Saya Hasan Afan Itu Kalau Nulis Jago-jago Dia Dia ahli Nulisnya Cantik-cantik Ya Audhu Billahi Audhu Billahi Al-Azim Wabi Wajih Al-Karim Wasultan Al-Qadim Minash Syaitan Al-Wajim Berarti ada Berapa Kata Pertama Audhu Billahi Al-Azim Kalau Cara Menghafal Ya Ibu Coba Ikutin Audhu Billahi Al-Azim Wabi Wajih Al-Karim Wabi Wajih Al-Karim Wajha Ditambah Bak sebelumnya Wabi Wajih Al-Karim Ya Oh Oh Ya Ya Wasultan Wasultanih Al-Qadim Minash Minash Syaitan Wajim Ya Itu kalimat Istiadah Yang kita baca Setiap masuk Majid Baik Majid Al-Haram Majid Nabawi Atau Majid Majid Umum Ya Audhu Billahi Al-Azim Aku Berlindung Kepada Allah Yang Maha Yang Maha Agung Wabi Wajhil Karim Dengan Wajah Yang Maha Maha Karim Yaitu Maha Maha Mulia Kemudian Wasultanih Al-Qadim Dan Dengan Kekuasaan Yang Yang Maha Kekal Al-Qadim Ya Dari Syaitan Yang Terkutuk Dari syaitan Yang Terkutuk Nah Jemaah Kemuliakan Itu kalimat Istiadah Yang kita baca Agar apa Setiap Kita masuk Majid Dan duduk Majid Itu Kita tenang Syaitan Pun Tidak Ada Satupun Yang Bisa Mengganggu Kita Itu Kehebatan Kalimat Ini Coba Masuk Majid Bismillah Bismillah Sebelumnya Baca dulu Ini Baca Baca Doa Majid Baru Baca Ini Atau Sebaliknya Boleh Baca Doa Ini Audzubillah Audzubillah Al-Azim Wabi Wajhil Karim Wasultan Al-Qadim Mina Shaitan Nirwajim Baru Bismillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Allahumma Ftahli Ababa Berahmatik Berarti Kalau Kita Satu Amalkan Kalimat Ini Begitu Besar Pahalanya Yang Pertama Bismillah Kalau Baca Bismillah Berarti Tolabul Berkah Minta Keberkahan Berarti Setiap Hadir Majlis Di Masuk Majid Berarti Ada Keberkahan Kemudian Salawat Allahumma Salli Salli Mabarak Muhammad Berarti Setiap Kita Mengucapkan Salawat Allah Akan Berikan Salawat Pada Kita Berapa Kali Sepuluh Kali Kemudian Doa Allahumma Ftahli Ya Allah Bukakan Pintu Pintu Rahmat Pintu Rahmat Salah Satunya Pintu Rahmat Akan Dibukakan Kepada Mereka Yang Masuk Majid Agar Kesempurnaan Pintu Rahmat Dalam Majid Bagaimana Caranya Agar Tidak Kesehatan Lanjut Doa Ini Apa Doa Tadi Sehingga Sempurna Mendapatkan Keberakan Di Masjid Itu Masjid Allah Nah Ini Jemaat Sempurna Kan Itu Kalimat Istiadah Yang Disyariatkan Nah Jemaat Sempurna Kan Lanjut Tanda Hari Tadi Bahwa Dia Pertanya Kepada Masjid Allah Apakah Hanya Itu Saja Kemudian Aku Menjawab Seorang Sahab Menjawab Iya Dia Berkata Apabila Dia Mengucapkan Doa Doa Istiadah Tadi Maka Syaitan Mengucapkan Dia Akan Perihara Dari Godaan Syaitan Sepanjang Hari Masya Allah Sepanjang Hari Ada Garansi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ikhutifillah A'azan Allah Wa Iyakum Itu Kalimat Yang Benar Kita Ucapkan Setia Masuk Masjid Terutama Jemaah Yang Rajin Ke Masjid Mudah-mudahan Ini Bisa Diamalkan Insya Allah Atau Ibu-ibu Yang Biar Husuk Masuk Masjid Ketika Pengajian Maka Baca Doa Ini Agar Syaitan Yang Sekitar Kita Mau Menggoda Sehingga Kita Bantu yuk Operasional Rumah Da'wah Al-Hujjah Dan Terselenggaranya Kajian Serta Da'wah Al-Hujjah Dengan Menjadi Donator Tetap Setiap Bulan Berinfak 30.000 Rupiah Dengan Infaknya Setiap Bulan 30.000 Rupiah Insya Allah Akan Membantu Da'wah Al-Hujjah Dan Terima Yuk Salurkan Amalan Istiqomah Setiap Tanggal 3 Setiap Bulannya Melalui Bank Sentral Asia Dengan Nomor Rekening 2766015554 Atas Nama Deddy Harveni Dan Mandiri Syariah Dengan Nomor Rekening 71022 86299 Atas Nama Deddy Harveni Terima kasih Terima kasih